Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini adalah sebuah kalimat mungkin Kalimat standar orang-orang kaya di Malaysia Yang mirip ya dengan korun seperti itu Percakapannya seperti itu ya mungkin guys ya Nah langsung saja kita play videonya Let's go Sebab itu tuan-tuan Kalau sifat unjuk ini dah mula terdetik saja dalam diri Ruanglah cepat-cepat Sebab itulah di sini mustahaknya Ada satu disiplin ilmu dalam Islam Dia panggil tasawuf Tasawuf inilah Antara disiplin yang boleh membuang sifat unjuk Sebab itu jangan marah orang haji tasawuf Cuma yang sekarang ni dia masuk tasawuf Dia jadi tak betul tu Dia tak tasawuf Dia tahu sauk Tahu mana untuk guru internet Mana dia sauk sini sauk sana Lala semayang siri Kenapa benda tu punya Orang tasawuf ni makin jadi dekat dengan Allah Bukan makin jauh Dia rasa syirik pula semayang Sebab sembah dinding Dia kata Mekah kan jauh Ah letih Orang hidup pakai otak ni susah Buang cepat-cepat Caranya ni Kalau tuan-tuan tak masuk tasawuf Boleh je Cara macam dia ajar oleh Imam Al-Ghazali Misalnya Cuma tu tasawuf juga Antaranya adalah Kita cepat-cepat bergantung kepada Allah Dengan beristighfar Dan menyebut satu ayat yang Nabi sendiri pernah ajar Wa'an ukshira min la hawla wa la quwata illa billah Cepat-cepatlah kau mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Bila tertekik sahaja Kuh Awal aku datang semayang hari ni Bilal tak sampai lagi Aku sampai dulu Dia tak cerita ke orang Dia tak up status Tapi dalam hati Bila ada sahaja begitu La hawla wa la quwata illa billah Sebab itulah kita kalau Azan Kenapakah azan Jawapan untuk hayat al-salah Berbeza dengan jawapan seruan yang lain Ketika Bilal mengumandangkan Allahuakbar Allahuakbar Apakah jawapan kita Allahuakbar Allahuakbar Ashadu al-la ilaha illa Allah Kita pun ashadu al-la ilaha illa Allah Ketika ashadu al-la Muhammadur Rasulullah Kita pun ashadu al-la Muhammadur Rasulullah Tapi ketika hayat al-salah Kita takkan jawab Hayat al-salah Hayat al-salah Kita jawab La hawla wa la quwata illa billah Saya ni berjaya datang Dengan izin kudratmu Ya Allah Yang menggerakkan kaki saya Walaupun petang ni Saya temakan Salah makan Ada go out sikit Tapi Allah bantu saya Dapat datang surau Dia takkan rasa Wah Aku ni Gauk-gauk pergi semayang lagi ni Tak Dia rasa aku pergi ni Allah Yang memberi izin Menggerakkan Beri kekuatan La hawla wa la quwata illa billah Sebab itu Nabi SAW Dia mengajar kita Satu doa Yang mana kata ulamak Doa ini juga Elok dibaca pada Akhir solat Selain daripada Doa minta jauh Daripada Fitnah dajjal Fitnah kubur Allahumma A'ini ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatika Ya Allah Tolonglah aku Mana diminta dengan Allah Bukan kerana kita berjaya Datang surau Soh pertama ni Kerana kita No Allah Sebab itu Nabi doa Ya Allah Tolonglah Supaya saya dapat Terus bersikir Kepadamu Bersyukur Kepadamu Dan beribadah Dengan cara ibadah Terbaik Kepadamu Hadis riwayat Imam Abu Daud Al-Nasai Imam Ahmad Al-Al-Hakim Jadi bayangkanlah Segala ibadah Yang kita buat Takkan memiliki Daya dan upaya Kecuali dengan Pertolongan Allah Betul Seorang penuntut ilmu Tidak akan mungkin Duduk dalam majlis ilmu Melainkan dengan izin Allah Tuan-tuan nak sombong Balik belajar kepada Mesir Kalau bukan Allah Yang mudahkan urusan kita Pergi ke Al-Azhar dulu Takkan dapat Kita belajar ke Mesir Tak payahlah nak balik ke Malaysia Ngepok jalan Anak Azhari Apa nak kata Orang orduni Tak bagus Jangan Merasa diri lebih Daripada orang Itu sombong Kita kena ingat balik Aku dulu pergi ke Mesir Sebab dapat bantuan Daripada zakat selangor Daripada orang persendirian Orang persoarangan Barulah dia akan Kurangkan rasa Kepongikan dan kesombongan itu Kita dapat pergi ke Mekah ke Buat haji ke Datang surau Apa sahaja Semuanya dengan izin Allah Seorang guru pun Tidak akan mampu Mengajar ilmu yang bermanfaat Melainkan dengan izin Allah Betul Seorang pegawai kerajaan Tidak mungkin dapat Bekerja dengan cemelang Melainkan dengan Pertolongan Allah Kita meniaga Jadi kaya raya pun Kita berjaya Bukan kerana Kita pergi khusus Cocok kepala ke Jerik-jerik Nak jadi kaya Bukan Kerana ada coach Ada mentor No Kita kaya Kerana Allah Jangan jadi Macam Korun Korun Bila orang tanya Apa sebab You berjaya Kerana saya Dia tak Nak sebut pun Ini daripada Allah Saya ada juga Mengintai-ngintai Beberapa modul Khusus Usahawan Jutawan Kita Mana kita tegur Kita tegur lah Bila sebab Bila menyebabkan Awak masuk neraka Resok Tak cakap Ustaz Tak pesan Ini kita pesan Betul Dalam kita nak mencipta Kekayaan Ataupun Kejayaan lah Biasa mereka Akan beritahu Kita memerlukan Mentor Kita memerlukan Coach Orang yang tunjuk jalan Mentor contoh Teladan Kita memerlukan satu Kumpulan Kawan-kawan kita Yang sama Sebah nak meniaga Dan yang empat Kita ada Strategi Maka dengan adanya Empat unsur itu Kita akan boleh jadi Usahawan yang berjaya Walaupun orang tanya Tuan Macam mana Saya nak pastikan Saya ni penoreh getah Macam mana Saya nak pastikan Getah saya Dia boleh dijual Dengan lebih baik lagi Walaupun dia kata Tak apalah Buat sistem marketing Yang bagus Buat FB yang bagus Jual getah segera Kena ada FB Rupanya Tak apalah Mungkin Jawapan tu Auto punya Reply Tapi kita nak terangkan Pada malam ni Next time Kalau orang tanya Macam mana You boleh kaya Jawapan nombor satu Bukan mentor Bukan coach Allah Sebab apa Ini bukan ideal Inilah punca Korun Kena tergajang Allah Ta'ala Apa sebab Korun Ini semua cerita Dalam Quran Korun ni Allah Ta'ala rekodkan Lalu Kata Allah Korun lengkap Dengan segala Perhiasannya Tuan-tuan bayangkan lah TikTok Kapa orang kaya-kaya kan Suka tunjuk Pakai baju kod Dengan macam-macam Malah sebutlah Nama-nama accountnya Menarik-narik Misal Menunjukkan Dia banyak kereta Kereta di tengah Menunggu Dia pun tunjuk Bila orang kecam Oh ini kita nak Berkongsi kesyukuran Ini ayat Korun Standard Korun Punya jawapan Kita nak tunjukkan Kita appreciate Kita punya Kejayaan Dan kalimat yang biasa Dikatakan Namanya juga Istilahnya Kita bersyukur Macam tu kan Ustaz Badrish Al-Authi Mengatakan Itu adalah Kalimat standar Korun Kalimat yang biasa Dipakai oleh Korun Ya kan Na'udhu Bismillah Maka ketika itu Kata Allah Orang ramai yang Pun nak jadi Kaya macam Korun Dia punya top fan dia Peminat dia Peminat dia Dia punya subscriber dia Dia punya Peminat-peminat Luar biasa ini pun Menjirit-jirit lah Bila nampak Korun Datang dengan Pakaian Yang berhias Ya laytala namis Lama utia Korun Bilalah Kita nak jadi Kaya macam Korun Semua cakap begitu Allah Sama macam kita lah Buka Youtube Buka Facebook Buka Real ke Buka dalam TikTok ke Gambar orang kaya Beli rumah 6 tingkat Misalnya Dia pun ceritalah Cara nak beli Kita berkata Bilalah Aku nak dapat Macam ni Sama lah Yang pengikut Korun tu pun Mereka sama-sama Mengatakan bahawa Ya laytala namis Lama utia Korun Moga-moga kita juga Diberi kekayaan Macam Korun Sehingga ada Di kalangan Peminat fanatik Dia menyambung pula Innahuladhu Hazin azim Huy Beruntung dia tu Beruntung sangat Korun tu Hidupnya mewah Untung dia Ini Allah Ta'ala rekodkan Dalam surah Al-Qasas Ayat 79 Allah Lantas orang pun datang Jumpa dengan Korun Wartawan Apa semua ya Datang Dia buat sidak akhbar Agaknya lah ya Orang tanya kepada Korun Why Korun Macam mana you boleh kaya Dulu you kerja jaga kubur sahaja Sekarang you boleh jadi kaya Apa bisnes you buat You buat forex kah Forex Apa bisnes you buat Crypto kah Crypto coin kah Apakah Cintalah Kami mau tahu Apa rahsia Apa jawab Korun Surah Al-Qasas Ayat 78 Dia boleh jawab Saya kaya Kerana saya ada knowledge Macam mana nak kaya Ilmin Indi Kerana saya ada knowledge Ilmu Ilmu Apa salah Kalau dia sebut Saya berjaya Kerana Izin daripada Tuhan Saya dulu susah Kan lebih manih Oh ini tidak Saya berjaya Kerana saya Ilmin Indi Kerana saya ada latihan Saya pergi kursus Saya bayar kursus yang diamond Yang paling mahal sekali Sebab itu saya boleh berjaya Dalam perniagaan Okay Apakah kesan Kepada Korun ketika itu Allah murka Tenggelamkan di dalam bumi Fa khasafna bihi Wa bidarihi Al-ard Fa makana Lahu min fi'ati Yang surunahu Min dunillah Wa makana Min al-muntasirin Maka kami Tenggelamkan Korun Dengan rumah-rumahnya Sekali ke dalam bumi Maka tidak ada Siapa pun yang Dapat menolong Dia terhadap Terhadap azab itu Dan takkan dapat Membela dirinya Surah Al-Qasos Ayat 81 Korun punya kaya Tuan-tuan Sampai sekarang Kaya Sehinggakan orang Buat satu program Dia panggil Mencari harta karun Sampai kat Sialam Harta karun Bayanglah Walaupun dia itu Di Mesir je Tapi Punyalah kaya Sampai Di Malaysia pun Orang buat Treasure hunting Orang akan panggil Harta karun Orang tak panggil Harta amat albab Ke apa Tak Kayanya karun ini Tapi dia select Dia satu Dia tak tahu Menyatakan bahawa Aku berjaya Kerana Allah Dia kagum dengan diri dia Dia kagum Dia boleh buat Bisnes macam-macam Maka bila Korun lah Tenggelam dengan Harta benda dia Netizen-netizen Orang-orang yang Dulunya Mengkagumi Korun Akhirnya Left group Ada yang unfollow Ada yang unfriend Semua join Grup geng surau Semua jadi takut Melengok bos Dia dah tenggelam Dalam bumi Allah rekodkan Dalam Quran Maka orang yang Dulunya Bercerita-cerita Mendapat Kekayaan Seperti korun Mereka telah sedar Lalu mereka Mengatakan Sesungguhnya Allah Yang memberi Rezeki Kepada siapa Yang dikendakinya Surah Kusus Ayat 84 Baru sedar Banyak Nak diterangkan Tapi saya ingat Kita beri laluan Lalu kepada Azan Insya Saya dipahamkan Sebentar lagi Kita beri laluan Lalu kepada Azan Insya Untuk kita nak Syiar ni Bagi berkat Kampung kita Mudah-mudahan Jadi tuan-tuan Kita akan sambung Kemudian Jangan kemana-mana Kembali lagi Selepas ini Allahumma sallallahu ala Mohamad Selesai videonya Guys Dan itulah tadi Ya kan Banyak Mungkin bukan hanya orang Kaya-kaya Di Malaysia Ya Kata Ustaz Badalisha Ini bukan hanya Di negara kita Ya kan Indonesia Mau dimanapun ya Seluruh dunia Saya kira Akan Ada kalimat-kalimat Seperti itu ya Terutama Kalau orang Di luar Islam Biasanya memang Seperti itu Itu karena usaha saya Karena istilahnya Kepintaran saya Karena kecerdasan saya Makanya saya bisa Seperti ini Gitu kan Nah tapi Kalau di dalam Islam Kita dianjurkan Ya kan Ketika kita mendapatkan Apapun itu Itu semua berasal Dari Allah s.w.t Dan hanya titipan Dari Allah s.w.t Maka Ketika orang itu Sudah lupa Dengan Allah s.w.t Dan mengatakan Itu karena aku Ya kan Itu sebab aku Yang cerdas Punya pemikiran Punya intelektual Yang tinggi Sehingga aku Bisa kaya raya Seperti sekarang Nah itu Ya Allah s.w.t Tidak akan suka Dan Allah s.w.t Memberikan azab Kepada orang yang demikian Seperti halnya Korun Yang diceritakan Di dalam Al-Quran Yang disebutkan Oleh Ustaz Badlishah tadi Semoga kita termasuk Orang-orang yang Senandiasa bersyukur Kepada Allah Rasulullah s.w.t Melakukan sujud syukur Setiap harinya Maka kita Sebagai umat Nabi Muhammad Kita jalankan juga Kita sujud syukur Selepas solat Syukur kita Kepada Allah Karena kita Diberikan Kesehatan Kenikmatan Rizki Bukan hanya Rizki Dari pada harta Tapi semua Yang kita dapatkan Hari ini Hari esok Dan lain sebagainya Maka Buat teman-teman Semua Mari kita Bersama-sama Saling menasihati Agar supaya Kita menjadi Orang yang Senantiasa dekat Dengan Allah s.w.t Dan mendapatkan berkah Dari apa yang sudah kita dapatkan Tentunya berkah di dunia Dan juga berkah di akhirat Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Saya pamit untuk diri Jangan lupa juga untuk di subscribe Terima kasih kira ustadz ya Banyak sekali cerama-cerama Yang membuat kita itu sadar Akan kita hidup di dunia ini Hanya sementara dan di akhirat kita Akan selama-lamanya Mau bahagia di dunia Maupun mau bahagia di akhirat Pasti tercapai Apabila kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax